Berserah diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, seorang pria tega menganiaya kekasihnya di dalam mobil di Jakarta Utara pada Rabu Malam. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga yang langsung mengamankan pelaku. Wanita ini hanya bisa menangis ketika warga dan polisi mencoba membantu dirinya Usaidiani Yaya. Sejumlah lebam di wajah serta leher tampak terlihat jelas jika wanita ini baru saja mendapat kekerasan fisik. Warga juga berhasil mengamankan seorang pria yang menjadi kekasih dari wanita ini sekaligus pelaku. Warga yang geram atas olah pelaku nyaris menghakiminya karena berusaha kabur. Namun upaya tersebut gagal karena pelaku dibawa pengaruh alkohol. Kejadian bermula ketika keduanya tengah berada di dalam mobil. Saat melintas di jalan Lodan Timur Ancol, korban berteriak minta tolong hingga warga menghampiri mereka. Laku yang tidak lancar berbahasa Indonesia ini kemudian dibawa ke pos polisi terdekat untuk diamankan guna menghindari kerumunan massa yang lebih banyak. Sementara korban nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan sekaligus melakukan visum. Kasusnya kini ditangani Polsek pada mangan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Malaukolin RTV